Selasa pagi, acara Pesta Siaga dalam memperingati Hari Pramuka ke-62 yang berlangsung di lapangan Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari resmi dibuka dan diikuti seluruh sekolah dasar dalam Kabupaten Batanghari. Dalam upacara Pesta Siaga Pramuka yang berlangsung di lapangan Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Bupati Batanghari Fadil Arif langsung masuk ke lapangan bersama istri tercinta Zulfa Fadil. Dalam acara pelepasan balon digunting langsung oleh Zulfa Fadil, seusainya secara spontan Fadil Arif dan sang istri diserbu anak-anak untuk bersalam-salaman. Tampak anak-anak yang merupakan peserta Pramuka berlarian mengejar Bupati Batanghari saat memasuki lapangan bersama sang istri. Bupati Fadil Arif yang juga sebagai Kama Bicap Batanghari menjelaskan ini merupakan upacara Pesta Siaga Pramuka untuk tingkat sekolah dasar. Banyak kegiatan yang dilakukan guna melatih mereka secara mandiri maupun mental dan menjadikan anak Batanghari tangguh ke depannya. Anak-anak yang berumur 7-10 tahun, anak-anak ini generasi ini bagaimana dia mengikuti Pramuka supaya timbul jiwa batangisme. Kita tahu bahwa generasi tidak hanya disiapkan hard skill saja, tidak hanya kemampuan intentual saja, perlu di soft skill-nya. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, kemudian timbul jiwa sportifitas, dan saling membantu yang teras sama manusia. Jadi hakikat manusia itu bagaimana dia akan saling melengkapi. Melalui Pramuka ini, kita harapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak Indonesia, menjadi manusia Indonesia seujurnya. Sementara itu, Satria Budi, Wakil Ketua Bidang Bina Muda Provinsi Jambi, mengapresiasi pertama kalinya Pesta Siaga difasilitasi Bupati Batanghari di halaman Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Agenda ini guna melatih kemandirian dan membentuk mental dan karakter peserta Pesta Siaga. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!